Wanita Iblis Jelit 27. Tetapi setelah bertemu denganmu, tiba-tiba aku rasakan semua peristiwa itu sudah lampau. Seratus kali bahkan seribu kali ku ceritakan, pun tiada gunanya. Karena itu tak ingin lagi ku katakan. Ya, aku takkan mengatakannya lagi. Tanda petik. Mengapa tanya Siula M? Sesungguhnya kedatanganku ke Siou Lim si sini mencarimu, juga suatu hal yang tiada artinya. Mati hidup itu hanya semacam awan di langit. Betapa besar nama seseorang dan betapa tinggi kedudukan seseorang, akhirnya pasti akan mati laksana sebutir pasir jatuh di dalam lautan. Ah, jika saja semula sudah kusadari hal itu, tentu aku takkan mincarimu lagi. Siou Heng benar-benar tak mengerti maksud sumuai. Hui ing kisarkan tubuh, serunya, aku hendak pergi, harap Su Heng suka mingisih. Tetapi Siula M malah lintangkan tangannya menghadang, serunya, sudah beberapa bulan kita tak bertemu. Banyak sekali yang hendak kukatakan. Mengapa engkau begitu tergesa-gesa hendak pergi? Hui ing menyurut mundur lagi, serunya, cukuplah. Yang lalu telah berlalu. Dan yang akan datang, belum dapat kita ketahui. Apa yang harus dibicarakan lagi? Siou Heng hendak berkata banyak sekali. Jika aku tak suka mendengarkan kata Hui ing dengan nada berat. Siula M tertegun, apakah benar-benar sumuai membenci Siou Heng? Dan mi mutuskan hubungan kita. Aku puisi you. Jangan mengatakan hal itu. Engkau mi megang janjimu tadi atau tidak tukas Hui ing sama sekali Siula M tak menyangka bahwa sumuainya yang dahulu begitu lemah lembut, tiba-tiba berubah menjadi sedemikian dingin. Hanya beberapa bulan tanpa berjumpa tampaknya sumuai itu sudah berubah sama sekali. Agaknya sumuai itu tercengkam dalam dunia kebatinan di mana ia dapat menyadari arti diri pada hidup ini. Hidup yang tak lebih merupakan suatu bayangan kosong. Karena terbenam dalam menilai diri Seng Sumuai, Siula M sampai lupa untuk menjawab. Hui ing tertawa dingin, serunya pula, tadi engkau sudah berjanji hanya bertemu sebentar lalu pergi. Tetapi mengapa sekarang engkau hendak menyeret aku dalam pembicaraan yang berlarut-larut? Hektometer, menyingkirlah, aku hendak pergi. Tanpa mi buka lengan baju yang menutupi mukanya, gadis itu mulai ayunkan kakinya, menyapu kaki Siula M. Siula M terkejut. Buru-buru ia menyingkir ke samping dua langkah. Dan cepat sekali Hui ing sudah mi lesat keluar. Kemudian ia memisiki gadis yang menghunus pedang tadi, Cici, halanglah ia. Gadis baju hitam itu mengiakan dan cepat menghadang di depan pintu sekali gerak, ia sudah lancarkan dua buah serangan. Cepat dasyat bukan kepalang. Jika hal itu terjadi beberapa bulan yang lalu, Siula M pasti sudah terluka. Sehabis menyerang, gadis itu segera loncat keluar dan menyusul Hui ing. Dengan kerahkan semangatnya, Siula M segera mengejarnya seraya berserunya ring, hai, penjagaan gereja sangat ketat sekali. Jika Sumo Ai hendak pergi, biarlah kuantarkan keluar. Tak usah, dapat datang kemari sudah tentu kami pun dapat pergi keluar sendiri sahut si gadis hitam bersenjata pedang itu dengan dingin. Mereka bergerak dengan cepat sekali. Dalam pada bicara itu, mereka sudah keluar dari hutan. Saat itu hujan sudah berhenti sama sekali. Langit penuh dengan bintang. Tiba-tiba empat sosok tubuh yang mengenakan jubah paderi dan mencekal tongkat, muncul berjajar-jajar menghadang di tengah jalan. Berhenti terdengar salah seorang paderi mim bentak seraya menyapu dengan tongkatnya. Tapi dengan suatu gerakan yang lemah gemula bi, gadis itu menghindar ke samping terus lari maju. Sama sekali ia tak mimandang mence atas serangan paderi itu. Dan gadis bersenjata pedang yang berada di belakangnya, segera ayunkan tubuh mi lenting ke udara, terus melayang turun ke muka. Paderi yang menyerang itu marah sekali karena diperlakukan sedemikian hina. Ia menyerang lagi dengan sekuat tenaga. Dalam menghadapi serangan maut itu, Hwing tetap menutupi mukanya sambil berputar-putar menghindar ke samping. Gerakannya lincah dan indah sekali. Selain menghindar serangan tongkat, pun ia maju menerjang keempat paderi yang lain. Gerakan yang luar biasa anehnya itu menyebabkan keempat paderi penghadang itu tergetar hatinya. Pada saat keempat paderi itu terkesiap, tiba-tiba si gadis baju hitam sudah tiba. Sekali kiblatkan pedangnya ke kanan-kiri, ia menyerang dua orang paderi. Kedua paderi itu cepat mengangkat tongkatnya untuk menangkis. Hwing menggeliatkan tubuh dan tahu-tahu tubuhnya mi luncur ke muka. Dua orang paderi yang lainnya cepat-cepat menghadangnya dengan tongkat, tetapi mereka hanya menghadang angin belaka. Hwing laksana sesosok bayangan yang sukar di jamah. Kebalikannya gadis baju hitam pengawal Hwing itu tak berhasil menerobos dari hadangan paderi Syaulim Esi. Gadis itu segera putar pedangnya. Hebat sekali gerakan pedang nona itu sehingga kedua paderi penghadangnya jadi kebuakan menjaga diri. Pada lain saat Syaulim tiba di situ. Sambil mi mberi hormat ia berseru nyaring kepada kim pat paderi itu, harap tai su berempat suka mi mberli jalan kepada nona itu. Mimang kepada Syaulim paderi Syaulim Esi amat mengindahkan. Setelah menangkis, mereka pun menyisih ke samping mi mberli jalan. Gadis baju hitam mendengus dingin. Tanpa berpaling memuka ia mendamperat Syaulim. Syaulim, huh, jangan usilan. Siapa minta engkau mi mbantu? Sekali njot kaki, tubuhnya melambung ke udara. Setelah mi layang turun, terus lari menyusul Hwing Syaulim. Mim beri keterangan kepada kim pat paderi bahwa kedua nona itu bukanlah anak buah benggak. Ia khawatir keempat paderi itu salah paham. Habis mim beri penjelasan ia pun segera lari menyusul. Ketika Syaulim dapat menyusul ternyata Hwing dan gadis baju hitam itu sedang bertempur dengan belasan paderi Syaulim Esi. Hwing tetap menutupi mukanya dengan lengan baju. Ia hanya menggunakan tangan kiri untuk melawan pengeroyuknya. Tetapi gerakan tubuhnya luar biasa anehnya. Gadis itu berlincahan laksana kupu-kupu di tingkah taburan senjata. Tetapi si gadis baju hitam tetap mengandalkan permainan pedangnya yang ganas sekali. Menyerang dan menangkis. Setiap jurus permainan pedangnya selalu mengandung bencana maut sehingga musuh terpaksa waspada. Pada saat Syaulim hendak berseru menghentikan pertempuran itu, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya, sumuai dapat bergerak bebas lepas dalam kepungan musuh, tentulah berkat ilmu gerakan kaki Chit Sing Tun Heng ajaran Siu Chiu Kyao Winsu Botun. Dalam waktu beberapa bulan saja ia sudah memahami ilmu pelajaran yang sesakti itu, sungguh mengagumkan sekali. Tetapi entah siapakah gadis baju hitam yang bersamanya itu. Mengapa ilmu pedangnya begitu ganas? Akhirnya ia memutuskan untuk melihat dulu. Siapa tahu mungkin ia dapat mimper oleh sesuatu jejak untuk menetapkan aliran dari gadis baju hitam itu. Ia batalkan niatnya untuk menjegah. Dan dengan penuh perhatian dia matinya lah permainan pedang gadis itu. Tiba-tiba gadis baju hitam itu merubah permainan pedangnya. Ia kembangkan jurus serangan yang luar biasa cepat dan dasyatnya. Sinar pedangnya bagaikan bunga api berhamburan di udara. Wah terdengar rangan tertahan dari seorang padri. Tiba-tiba padri itu lemparkan tongkatnya dan mundur beberapa langkah. Tangan kirinya mendekat lengan kanan dan orangnya berlutut ke tanah. Darah menyembur keluar. Hektometer, ilmu pedang nona itu mimang luar biasa ganasnya. Jika dilanjutkan, beberapa padri akan menjadi korban lagi dia em-dia em siul yang menimang. Dan tepat pada saat dia menimang itu, terdengarlah pula dua buah rangan tertahan. Dua orang padri rubuh menjadi korban pedang nona itu. Setiap turunkan pedangnya, tentu mengarah jalan darah yang berbahaya. Maka setiap korbannya tentu menderita luka parah sekali. Selaka, jika aku tak lekas-lekas bertindak, padri-padri siyaulim si tentu akan terluka semua. Demikian ia memutuskan. Tepat pada saat itu, kembali seorang padri rubuh. Tanpa beraya lagi siyaulim terus mencabut pedang perkau kia em lalu loncat ke muka. Sambil memutar pedangnya dengan jurus tan Hong Liao Hun, ia berseru bengis. Mengapa engkau milukai padri siyaulim siang tak mim punya dendam dengan engkau? Sekalipun hatinya panas, tetapi ia tetap menjaga perasaan ciuwing, agar jangan salah paham. Maka serangan pedangnya itu pun agak lambat. Hektometer, engkau tidak puas silahkan mencoba sendiri. Dengus nona baju hitam itu seraya menarik pedangnya untuk digeliatkan mim balik ke arah siulaem. Gerak mim balikan pedang itu sudah mengandung dua jurus serangan yang dahsyat sekali sehingga siulaem terpaksa mundur dua langkah. Dalam pada itu rombongan padri yang telah kehilangan empat kawannya, menjadi murka. Tiga orang padri serentak menyerang. Yang dua dengan tongkat siang-siang, yang seorang dengan golok watu. Siulaem agak sibuklah tak ingin melihat para padri siaulim esi menjadi korban lagi tetapi ia pun menjaga jangan sampai menyinggung perasaan sumuainya. Nona, menghindarlah ke samping. Akhirnya ia berseru kepada nona baju hitam itu. Tetapi ternyata nona itu bukan menurut anjuran siulaem, kebalikannya malah kerahkan semangat, menangkis dengan pedangnya. Tering, terdengar dering senjata beradu dasyat. Begitu tongkat seorang padri yang menyerang dari sebelah kiri terpental, dengan mimin jaem tenaga, benturan pedang itu. Si gadis baju hitam terus loncat ke samping beberapa meter jauhnya. Bagus diaem-diam siulaem muji dalam hati mi lihat kelincahan nona itu. Tapi rasa kagumnya itu cepat buyar ketika si nona baju hitam mim bentak dengan dingin, jangan cari muka. Hektometer, jika tak mi mandang muka moai moaiku, dua buah serangan tadi, kau tentu sudah rubuh berlumuran darah. Melihat beberapa padri yang rubuh di tanah itu hati siulaem berduka. Berserulah ia dengan nyaring, gereja siaulim si mim punya nama yang harum di dunia persilatan. Mengapa su moai hendak mengikat permusuhan dengan mereka? Sudah pempat padri yang kalian lukai. Biarlah si yang yang mempertanggung jawabkan peristiwa ini. Harap su moai berhenti bertempur. Gadis baju hitam itu ketawa dingin, moai moai, congkak benar su hengmu itu. Biarlah cici mim berinya pelajaran, ya? Nadanya seperti orang minta izin tapi nyatanya tanpa menunggu penyahutan hui ing lagi. Gadis baju hitam itu kiblatkan pedangnya kian kemari sehingga dua orang padri yang mendekatinya, terpaksa mundur. Hui ing tiba-tiba menghela nafas, serunya, cici, marilah kita pergi. Habis berkata berputar-putar dua kali dan menyelingap keluar dari kepungan. Si Ula M pun miminta para padri supaya hentikan penyerangannya dan mim beri jalan kepada kedua nona itu. Karena para padri itu mengindahkan Si Ula M, mereka pun segera berhenti dan mengerumuniki empat kawannya yang terluka tadi. Keempat padri yang terluka itu, sepatah pun tidak mengerang kesakitan. Dan padri-padri yang mengerumuninya itu pun tak mengucurkan air mata. Mereka, tegak berdiri dengan merangkapkan kedua tangan. Hanya wajah mereka menempilkan kedukaan yang dalam. Si Ula M menghela nafas, harap Taishu sekalian menunggu di sini dulu, aku hendak nih ngantar kedua nona itu. Taishu yang terluka parah, jangan bergerak dulu agar lukanya tidak begitu parah. Habis berkata ia terus lari mencinyu sul hui ing dan gadis baju hitam tadi. Saat itu hujan sudah reda dan sekalian padri pun sudah siap di masing-masing pos. Mereka mulai bersiap mengadakan penjagaan. Baru sepuluh tumbak jauhnya Si Ula M menyusul, tampak kedua gadis itu bertempur lagi dengan rombongan padri yang berjaga di situ. Karena takut nona baju hitam itu akan melancarkan serangan-serangan pedang yang ganas, Si Ula M segera loncat menahan pedang si nona baju hitam. Kemudian berseru perlahan kepada para padri, harap suhu sekalian suka kembali ke pos masing-masing biarlah aku yang mengantarkan kedua nona ini keluar. Padri-padri itu hentikan serangannya lalu berpencaran menyembunyikan diri dalam tempat. Si gadis baju hitam menarik pedangnya seraya menegur Si Ula M, apa maksudmu mengikuti kami? Aku hendak mengantar kalian. Hah, tak perlu, lebih baik engkau kembali saja tukas gadis baju hitam dengan jemu. Si Ula M menerangkan bahwa keadaan gereja si Yow Lim si saat itu genting sekali. Setiap lima meter terdapat sebuah pos penjagaan. Jika tak diantar keluar, kedua nona itu tentu akan mengalami beberapa rintangan. HMM, kawanan padri itu mampu menghalangi perjalanan kami gadis baju hitam itu mengejek. Dengan agak menyindir, Si Ula M berkata, memang ilmu pedang nona luar biasa sekali. Tetapi apabila sampai bertemu dengan padri Si Yow Lim si golongan kociu, belum tentu nona dapat mengatasi. Yang menghadang tadi, hanya murid-murid Si Yow Lim si tingkat angkatan kedua dan ketiga saja. Si Ula M berhenti sejenak untuk batuk-batuk kecil, kemudian katanya pula, adalah karena mi mandang muka sumo aiku, maka tadi aku selalu bersikap sungkan padamu. Nona baju hitam itu tertawa ngikik. Nadanya penuh ejakan dan kemarahan. Si Ula M kurang puas mi lihat sikap nona itu, serunya, jangankan padri angkatan kociu, bahkan denganku yang rendah ini, belum tentu nona dapat menang. Bahwa mengapa aku tidak bertindak tadi, bukanlah karena juri terhadap kepandaya nona. Cici, mari kita pergi tiba-tiba hui ing berseru. Sambil bolang-balingkan pedangnya, nona baju hitam itu berseru, jika tidak khawatir menyinggung perasaan hui ing muai muai, malah em ini tentu sudah kuberimu hajaran. Dan kalau menghindari agar sumo ai jangan salah paham, jangan harap malah em ini engkau mampu keluar dari gereja ini. Hektometer, tindakanmu melukai empat padri tadi, tentu tak akan diiarkan begitu saja. Rupanya marahlah nona baju hitam itu mendengar kata-kata siula em, serunya, cabutlah pedangmu. Jika tidak kuberimu sedikit hajaran, engkau memang takkan tahu tingginya langit dan lebarnya dunia. Sesungguhnya siula em tidak enak hati kepada para padri siyaulim si. Sudah jelas nona baju hitam itu telah melukai empat padri, tetapi siula em tetap sungkan dan bahkan masih begitu baik hati hendak mi ngantar mereka keluar. Tetapi karena nona baju hitam itu baik sikap dan ucapannya mengunjukkan kesombongan, akhirnya siula em tak dapat menguasai kemarahannya lagi. Tering ia mencabut pedang perkau kia em. Dengan mi mandang muka sumo aiku, marilah kita bermain-main hanya tiga jurus saja serunya. Tiga jurus hanya berlangsung dalam sekiblat gerakan saja. Bagaimana dapat menghasilkan kalah dan menangnya sahut gadis itu? Dalam tiga jurus itu, aku akan mengalah untuk yang dua jurus, dan hanya akan balas menyerang untuk yang sejurus. Sekalipun tidak dapat ditentukan kalah menangnya, tetapi dalam hati kita dapat menilai siapa yang lebih unggul. Sembong benar engkau dan berat nona baju hitam itu dengan marah. Dan kemarahannya segera ditumpahkan dengan sebuah tusukan yang berjurus tiat kito jut atau barisan kuda keluar tiba-tiba. Siula em terkejut menyaksikan kecepatan pedang si nona. Dengan mengerahkan semangat ia cepat menghindar ke samping. Tetapi hai, ia sendiri terkejut ketika gerakan yang dimaksud hanya untuk loncat ke samping itu ternyata diluar dugaan hasilnya. Tubuhnya begitu ringan sekali hingga gerakan ke samping itu milengtingkan dirinya jauh sampai beberapa meter. Ia benar-benar tak mengerti dan heran sekali. Nona baju hitam itu juga terkejut menyaksikan ilmu ginkang atau meringankan tubuh dari pemuda itu sedemikian luar biasanya. Baru pertama kali itu ia menyaksikan ilmu ginkang yang begitu hebat. Diam-diam ia tak berani mi mandang rendah lagi dan berlaku hati-hati. Dengan jurus liong hengit heng, ia menerjang. Jurus hitam merupakan sebuah jurus ilmu pedang yang harus dilambari dengan ilmu ginkang yang tinggi. Karena orang dan pedangnya seolah-olah menjadi satu, mi layang ke arah musuh. Lagi-lagi siulem terkejut atas kedasyatan dan kecepatan Nona itu menyerang. Dia pun tak berani mi mandang er ingan. Cepatia mi lenting setombak tingginya. Karena dua kali serangannya tak mendapat hasil, gadis baju hitam itu makin marah. Tetapi tak kala ia hendak melancarkan serangannya lagi tiba-tiba siulem berseru mi memberi peringatan, harap Nona hati-hati. Sambil loncat menerjang, siulem taburkan perkau kia em dalam jurus leco im. Dari udara berhamburanlah ribuan bintang mencurah ke arah kepala Nona itu. Melihat dirinya seperti ditimpali oleh gunung pedang yang roboh, kejut Nona itu bukan alang kepalang. Dengan kerahkan seluruh tenaganya, ia putar pedangnya menyongsong. Siulem benci kepada perbuatan si Nona yang telah melukai empat padri tadi. Tiba-tiba taburan sinar pedangnya berubah menjadi sebuah gumpalan pelangi dan mim belah langit. Tering, terdengar dering dasyat. Pedang si Nona baju hitam itu kutung menjadi dua. Siulem menarik pulang pedangnya dan loncat mundur seraya berseru merendah, maaf. Menarik pulang pedangnya yang sudah kutung itu, si Nona baju hitam berseru dengan dingin, Tiga tahun lagi, aku tentu akan menuntut balas atas peristiwa kutungnya pedangku malam ini. Engkau sudah milukai empat padri si Olim si, apakah mereka akan membiarkan engkau begitu saja? Jika si Olim si hendak menuntut balas, silahkan mencari aku. Nah, aku hendak pergi berputar tubuh, Nona baju hitam itu segera lari. Hui Ing yang menyaksikan pertempuran itu dari samping, segera lari menyusul kawannya. Karena khawatir mereka akan dicegat oleh padri-padri yang menjaga gereja, si Ulaem segera menyusul juga. Setiap bertemu dengan rombongan padri yang hendak menghadang, si Ulaem segera berseru meminta mereka agar mim beri jalan kepada kedua Nona itu. Setiba di luar gereja, Hui Ing hentikan larinya. Tetapi ia tetap berdiri mim belakangi si Ulaem. Tak mau ia berhadapan muka. Beberapa bulan tak berjumpa, Su Heng sungguh garang sekali. Kawanan padri di sini mengindahkan kepadamu. Kiranya Su Heng tentu sudah menjadi murid si Olim si yang berkedudukan te inggi serunya. Jangan salah paham, sumuai. Si O Heng sama sekali bukan murid si Olim si. Jika engkau benar-benar mau mencukur rambut min jadi padri, alangkah bagusnya. Mengapa Si Ulaem terkesiap heran? Hui Ing merasa agak kelepasan omong. Buru-buru ia berganti nada, ah, tak apa-apa. Kuanggap seorang yang berkelana di dunia persilatan tentu tiada bertempat tinggal yang menentu. Kiranya lebih baik mencukur rambut masuk gereja, menuntut kehidupan yang suci dan tenang. Si Ulaem tertawa-tawar. Melewati hari-hari sedih di dalam goa, menyebabkan hati sumuai kosong dan menyelami soal kebatinan. Tapi Si O Heng tetap tak dapat melupakan soal budi dan denda em. Kematian suhu dan suboy yang mengenaskan, tiada sesaat pun ku lupakan. Sebelum hutang darah itu terbalas, hatiku takkan tenteram. Agaknya Hui Ing terpengaruh oleh ucapan Si Ulaem. Ia menghela nafas panjang, ah, aku berterima kasih sekali bahwa Su Heng tetap teringat akan sakit hati orang tuaku. Si Ulaem tertawa panjang, serunya, guru dan murid adalah serupa dengan ayah dan anak. Terhadap musuh orang tua, kita tak dapat hidup di bawah kolong langit, itu sudah menjadi tugas kewajibanku, harap sumuai jangan. Tiba-tiba Hui Ing berputar diri. Merogoh ke dalam baju, ia mengeluarkan selembar sutra putih lalu dilemparkan kepada Si Ulaem. Di atas sutra putih itu, telah ku catat tentang ilmu Cip Sing Tun Heng dengan jelas. Dan ku beri juga gambarnya. Dengan kecerdasan Su Heng, kiranya dalam 3-4 hari saja tentu sudah dapat memahami. Asal Su Heng mau meyakinkan dengan sungguh-sungguh, tentu dapat menggunakannya dengan hebat. Si Ulaem memungut sutra itu dan mengaturkan terima kasih. Tak usah terima kasih, kata Hui Ing, malah M ini kami telah melukai 4 orang padiri, harap Su Heng suka menyelesaikan peristiwa itu. Si Ulaem berjanji akan mimberskannya. Tiba-tiba Hui Ing bantingkan kakinya, harap Su Heng menjaga diri baik-baik, lain kali kita berjumpa lagi. Nanti dulu buru-buru Si Ulaem berseru ketika Hui Ing berputar diri hendak pergi. Apa yang Su Heng perlu katakan lagi tanya Hui Ing yang selalu tetap menutup mukanya dengan lengan baju. Kedatangan Sumuai selain hendak mengetahui keadaan Si Ulaem pun juga akan memberikan ajaran ilmu Citsing Tun Heng Tin, Si Ulaem. Ah, jika engkau tak ingatkan, aku tentu lupa bahwa ilmu Citsing Tun Heng Tin itu adalah ilmu ciptaan Subotun yang paling dibanggakan. Maka setelah Su Heng dapat mimahaminya, sebaiknya sutra putih itu dihancurkan saja agar jangan sampai jatuh ke lain orang kata Hui Ing. Kata Si Ulaem, Si Uciu Kyaoen Subotun sudah tunduk pada benggak. Dia bakal menjadi salah seorang musuh kita yang tangguh. Rupanya Hui Ing terkesiap mendengar tentang tokoh itu, serunya agak tergetar, entah benar atau tidak Subotun menggabung pada benggak, tetapi ilmu ajaran itu tak boleh jatuh pada orang lain. Si Ulaem mengiakan. Baik, aku pun segera mohoen diri serentak berputar tubuh Hui Ing pun sudah milesat setomak jauhnya. Tunggu teriak Si Ulaem seraya loncat menyusulnya, dari ribuan li jauhnya Sumoai datang kemari, apakah hanya begini saja terus hendak pergi? Habis, apakah aku disuruh tinggal di gereja para padri itu? Mendengar jawaban yang agak getas itu, Si Ulaem tertegun. Kemudian ia menghala nafas, jika Sumoai tetap hendak pergi, aku pun tak berani menghalangi. Tetapi maukah Sumoai lepaskan lengan baju yang menutupi muka Sumoai itu agar si Ulaem dapat melihat wajah Sumoai? Tiba-tiba Hui Ing tertawa tinggi. Nadanya penuh kedukaan dan kerawanan. Mengapa engkau tertawa Si Ulaem terkejut? Bukankah engkau masih ingat jelas bagaimana wajahku itu seru Hui Ing? Senyum tawa dan wajahmu selalu terukir dalam benaku sahut Si Ulaem. Hui Ing menghala nafas, kalau sudah ingat jelas, perlu apa kau hendak melihatnya lagi? Si Ulaem terkesiap. Tiba-tiba sesuatu melintas dalam benaknya, Sumoai, apakah wajahmu menerita, sesuatu? Jangan bicara tak karuan bentak Hui Ing terus lari. Melihat caranya Hui Ing kemudian dengan kalap Si Ulaem tak berani mengejar. Ia khawatir Sumoainya akan salah paham. Maka ia hanya berseru saja, Sumoai, bolahkah aku mendapat tahu alamatmu? Nanti setelah aku selesai Mi balaskan sakit hati Suhu dan Subo, aku akan mencenguk. Dari jauh Hui Ing menyahut, tak perlu. Dalam kehidupan sekarang, aku tidak akan berjumpa lagi dengan engkau. Si Ulaem menengadah Mi mandang cakrawala. Hatinya terasa hampa, penuh dengan kedukaan. Untuk Mi longgarkan perasaan itu, ia menghela nafas panjang. Saat itu sudah menjelang tengah Malaem. Tiba-tiba dari belakang terdengar derap langkah orang mendatangi. Ia tersentak dari lamunannya dan segera berputar diri. Ternyata yang datang itu Tai Isiansu beserta Tai Tsu Siansu. Dari derap langkahnya yang berat, jelas kedua paderi Sio Lim Si itu sedang dirundung keresahan batin. Apakah kedua Li Si Chu tadi sudah pergi tanya Tai Isiansu? Si Ulaem memberi hormat dan minta kepada paderi pimpinan Sio Lim Si itu agar jangan mengimbangi tindakan kedua gadis tadi. Entah masih ada hubungan apakah kedua Li Si Chu itu dengan Pui Si Chu tanya Tai Tsu. Cerita ranya panjang sekali. Tetapi salah seorang dari mereka adalah Sumo Aiku. Hanya gadis baju hitam yang melukai kimpat murid Sio Lim Si itu, Wampu tak kenal. Dan yang jelas Sumo Aiku Wampu itu pun mempunyai dendam besar kepada Benggak. Keterangan yang lebih jelas, biarlah kelaku Wampu haturkan lagi. Tai Isiansu tertawa, meski kimpat paderi itu terluka, Tetapi untung tiada yang melayang jiwanya. Sekalian paderi Sio Lim Si Amat berterima kasih sekali atas bantuan Pui Si Chu. Sekalipun terjadi beberapa murid mendapat luka tetapi janganlah Pui Si Chu gelisah. Mereka tak akan penasaran kepada Si Chu. Si Ulaem mengaturkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sekarang sudah mendekati tengah Malaem. Pertempuran yang menentukan hidup atau matinya gereja Sio Lim Si segera akan dimulai. Malam ini merupakan Malaem yang paling menderita bagi Sio IIM Si. Kami, seluruh paderi anak murid Sio Lim Si tak akan melupakan budi bantuan Pui Si Chu kepada Sio Lim Si. Maka lupakan segala peristiwa kecil yang tak berarti itu dan marilah kita hadapi musuh dengan persatuan tekat. Selain dipandang sebagai paderi angkatan tua yang berkedudukan tinggi di gereja Sio Lim Si, pun Tai I Sian Su itu juga sangat diendahkan dalam dunia persilatan. Hidup matinya gereja Sio Lim Si berarti juga hidup matinya dunia persilatan. Tetapi nyatanya saat ini hanya anak murid Sio Lim Si yang memikul beban menghadapi bencana itu, kata Sio Laem. Sejenak ia memandang ke Cakrawala dan menghela nafas panjang. Kemudian katanya, menurut Himat Wampual, jika Sio Lim Si gagal memperantasi bencana ini, dunia persilatan pasti akan mengalami perubahan besar. Sembilan partai persilatan pasti tak akan terhindar dari kewancuran. Pertempuran Malem ini sebenarnya merupakan penentuan nasib dari dunia persilatan. Kesembilan partai persilatan itu seharusnya mengirim para jagonya untuk bersama-sama menghadapi musuh. Tetapi nyatanya, mereka hanya berpeluk tangan saja, membiarkan Sio Lim Si berjuang seorang diri. Tai Isian Su tertawa, tetapi Pui Si Chu tak boleh menyesali mereka karena kedatangan benggak itu secara tiba-tiba sehingga Loni tak sempat mengundang mereka. Tetapi Sio Lim tetap tak puas dengan sikap partai-partai persilatan yang begitu dingin, setiap partai persilatan tentu mempunyai anak murid yang berkelana di dunia persilatan. Kalau peristiwa sebesar ini mereka sampai tidak mendengar dan tak mengetahui, Suwagu menggelikan sekali. Melihat anak muda itu makin penasaran, akhirnya Tai Ihmi mintanya supaya beristirahat dulu Mi mulangkan tenaga. Si Ulaem mengaturkan terima kasih, lalu Maju Mi langkah pergi. Pada setiap ujung dan sudut di seluruh gereja itu, Si Ulaem tentu melihat kelo MPOK kelompok paderi yang menjaga dengan ketat sekali. Si Ulaem menyatakan pujiannya kepada Tai Ihmi yang telah mengatur persiapan begitu rapat. Tai Tusi An Su menerangkan, 300 batang obor telah dipersiapkan. Setiap obor dapat Mi memberi penerangan seluas lima tumba. Jika 300 batang obor itu serempak di sulut, gereja Siaulim S.I. tentu akan terang-benerang seperti siang hari. Kecuali benggak kami imbas Mi seluruh paderi Siaulim S.I., tentu tidak mungkin mereka dapat menerobos masuk ke dalam gereja ini. Tai Isian Su pun Mi memberi penjelasan juga, Loni telah minta Tai Lip dan Tai Tusi T, untuk Mi mimpin barisan Lohontin. Dan Loni minta kepada kedua Sute itu supaya Mi milih 48 anak murid dari angkatan kedua dan ketiga. Dipecah dalam dua regu dan masing-masing merupakan kelompok yang setiap saat harus memberi bantuan kepada bagian yang genting. Si Ulaem Mi muji care paderi itu mengatur persiapan. Kemudian Loni dan Tai Tusi T, masing-masing Mi mimpin 12 anak murid untuk menyambut kedatangan rombongan benggak. Sebagai tuan rumah kita harus menyambut mereka dengan baik kemudian baru bertempur. Sungguh tak kecewa menjadi pemimpin partai persilatan golongan Ceng Pei Siu Lam Mi muji. Kemudian Tai Ih minta agar Si Ulaem yang mim bawa kedua tokoh Laem Khoai dan Pak Khoai menghadapi musuh. Dalam pada berbicara itu mereka pun tiba di ruang Hang Tiangsi. Tai Isian Sumim persilahkan Si Ulaem beristirahat. Bila ada sesuatu perubahan, tentu akan segera diberitahukan. Ketika masuk ke dalam ruang, ternyata Laem Khoai dan Pak Khoai masih duduk menyalurkan nafas. Begitu pemuda itu masuk, kedua tokoh itu pun mim buka matu dan menabur ke arah wajah Si Ulaem. Hebat juga ilmu pedang gadis baju hitam tadi seru Pak Khoai Uilian. Si Ulaem tertegun, serunya, apakah Lociampua menyaksikan? Laem Khoai Sinki mendengus, hektometer, apa-apaan Lociampua-lociampua saja. Masih muda begitu mengapa kau sangat pelupa sekali. Apakah yang ngampu lupakan? Tatkala engkau mim buka tali pengikatku, telah ku beri penjelasan kepadamu. Kita akan menjadi saudara dan saling berbasa engkau adik, seru Laem Khoai. Diaem diaem si Ulaem mim batin. Saat itu mim merlukan tenaga mereka. Apa yang tak mim meratkan, baiklah menurutkan permintaan mereka saja. Shin Loko, terimalah hormatku katanya seraya mim beri hormat. Orang aneh Shin Khoai tertawa gelap, bagus, adik yang baik. Kiranya setelah menyusul Si Ulaem dan Miliat kedua nona itu dapat menerobos kepungan paderi Si Olim Si, buru-buru kembali ke dalam kamarnya. Itulah sebabnya maka mereka dapat menyaksikan jelas gerak gerik Si Ulaem. Pak Khoai Uilian tertawa dingin, hektometer, situasi muda, apa guna? Peduli apa engkau Shin Khoai marah? Justeru aku hendak mim perdulikan, mau apa engkau tantang Uilian terus milesat dan menghantar Em. Kuatir kedua manusia aneh itu akan berkelahi, buru-buru Si Ulaem mencegah, harap Ciam Pua berdua bicara secara baik-baik, janganlah sedikit-sedikit terus berkelahi. Dalam berkata itu, ia gunakan sebelah tangan untuk menangkis tamparan Pak Khoai Uilian. Krak! Si Ulaem tergempur. Karena jaraknya dekat dengan Laem Khoai, maka ketika tersurut mundur ia berada di samping Shin Ki. Tiba-tiba Laem Khoai Shin Ki ulurkan tangan kanan meraba punggung Si Ulaem. Seketika Si Ulaem merasakan serangkum hawa mim baur ke dalam tubuhnya. Dan di luar kehendaknya, luwakangnya telah mim mancar keluar dan, tahu-tahu tangan Si Ulaem mendorong mim balas tamparan Pak Khoai. Pak Khoai tertawa dingin ia segera dorongkan tangan kanannya dengan tenaga yang keras. Seketika terjadi adu tenaga. Dan ternyata Si Ulaem dapat menahan Pak Khoai. Walaupun Laem Khoai Shin Ki mi mancarkan luwakang, tetapi sebenarnya luwakang Si Ulaem sendiri sudah dapat menyambut serangan Pak Khoai. Maka Laem Khoai Shin Ki tak merasa sama sekali. Pak Khoai Uilian marah sekali. Dengan tertawa dingin ia menyerang dengan saluran luwakang yang lebih hebat. Walaupun tokoh berhati dingin dan congkak itu ganas sekali, tetapi setelah dijebloskan dalam penjara di bawah tanah selama berpuluh tahun, keganasannya banyak menurun. Apalagi dia em-dia em ingat akan budi pertolongan Si Ulaem. Maka dalam mi lakukan serangan itu ia lancarkan dengan perlahan saja. Sekalipun begitu cukuplah sudah mi buat Si Ulaem menderita. Seketika ia rasakan tubuhnya seperti dilanda gelombang luwakang yang hebat sehingga hampir saja ia tak kuat bertahan lagi. Darah bergolak, jantung berdebar dan napas sesak sekali. Kiranya dia lelah lupa bahwa Laem Kho Aishin Kimi beri bantuan penyaluran luwakang. Maka ia menghadapi serangan Uilian seorang diri saja. Tadi karena Si Ulaem berjuang seorang diri Laem Kho Aishin Kimi tak merasa suatu apa. Ia senggang. Tetapi kesenggangan itu segera menimbulkan Lamunala teringat akan ilmu pedang. Gadis baju hitam tadi. Rasa-rasanya ia pernah melihat ilmu pedang itu. Tetapi karena sudah berpuluh tahun hidup dalam penjara di bawah tanah, hampir ia tak ingat lagi semua peristiwa yang terjadi sebelumnya. Demikianlah Laem Kho Aishin kilayangkan pikirannya Mi Lamun. Dan karena Mi Lamun itu ia lupa bahwa pada saat itu ia tengah Mim bantu Si Ulaem mengadu luwakang dengan Pak Kho Aishin. Ia menjadi gelagapan setelah Si Ulaem terdorong mundur. Jangan takut, adik serunya seraya serentak pancarkan luwakangnya. Seketika Si Ulaem merasakan perutnya panas. Hawap panas itu Mi luap ke atas, terus ke lengan. Tubuhnya yang sudah miring tadi, pun lurus kembali. Pak Kho Aishin sudah menggunakan enam bagian luwakangnya. Karena lawan bukan saja dapat bertahan pun malah balas menyerang ia pun buru-buru menembah luwakangnya. Tiba-tiba Si Ulaem mendapat pikiran, tak lama lagi tengah malam segera tiba. Aku lelah sekali. Baiklah ku pinjam saat-saat mereka adui luwakang untuk beristirahat. Setelah tenagaku pulih baru nanti mencari daya untuk mi lerai mirka. Si Ulaem segera melaksanakan rencananya. Saat itu kedua tokoh sedang ngotot adu luwakang. Masing-masing telah menembahi luwakangnya namun tetap belum ada yang menang dan kalah. Pada lain saat, kedua tokoh itu merasa tak enak hati. Di tengah mereka terdapat si anak muda. Jika mereka menembahkan saluran luwakangnya, tentu anak muda itu yang akan wancur. Oleh karena itu mirka tak mau menembahkan luwakangnya lagi. Dalam keadaan begitu, di luar dugaan Si Ulaem telah mendapat keuntungan. Dan menggunakan pancaran luwakang kedua tokoh itu untuk menembus beberapa jalan darah dalam tubuhnya yang selama ini belum dapat disaluri luwakang. Berselang beberapa saat, tenaga Si Ulaem pulih kembali. Tetapi ketika ia membuka matu, terkejutlah ia. Ternyata wajah Pak Khoai yang biasanya dingin angkuh, saat itu mengerut kedukaan. Tetapi ketika ia hendak menegur, tiba-tiba di luar ruangan terdengar derap kaki seorang padri kecil lari mendatangi. Padri kecil itu ngemberi hormat dan berkata, musuh sudah muncul. Beberapa supeh, susyok sudah menyambut keluar. Aku diperintahkan kemari mengundang si cu bertiga. Serentak teringatlah Si Ulaem akan pesan Kak Bong Tai Susi pada ritua. Buru-buru ia berseru kepada kedua tokoh yang tengah mengadul luwakang itu, harap jiwi berdua berhenti. Lam Khoai dan Pak Khoai mendengus, tetapi tiada menghentikan pancaran luwakangnya. Kiranya kedua tokoh itu sudah menggunakan sembilan bagian luwakangnya. Siapapun sukar untuk berhenti karena jika salah seorang menghentikan pancarannya, dia pasti akan menderita luka Dalaem. Si Ulaem mengingisut ke samping. Ia hendak menyelingap keluar dari lingkaran luwakang kedua tokoh itu. Tetapi begitu tubuhnya bergerak, segera ia merasa ulu hatinya seperti mau pecah. Buru-buru ia berhenti lagi. Karena luwakang kedua tokoh itu berimbang maka dapatlah Si Ulaem menyalurkan secara berimbang. Tetapi begitu ia berkisar ke samping, seketika terasa kesakitan. Tai Isupeh telah pesan aku supaya mengantarkan jiwi bertiga. Pertempuran itu genting sekali maka Isupeh sangat mengharap jiwi bertiga mim bantu. Saat ini supeh telah mim bawa beberapa suheng yang berilmu tinggi menunggu kedatangan musuh di luar pintu gereja katapadari kecil itu pula. Si Ulaem gelisah. Tetapi kedua tokoh itu tetap tak mau hentikan pancaran luwakang. Dalam gugutnya Si Ulaem segera mim minta Laem Khoai Shinki supaya berhenti lebih dahulu. Laem Khoai Shinki juga tak kurang ganas dan anehnya dari Pak Khoai. Dalam sejarah perjalanan hidupnya, penuhlah dengan peristiwa-peristiwa berdarah dari beberapa tokoh yang menjadi korbannya. Selama ini belum pernah ia tertarik pada orang dan belum pernah pula berbahasa engkoh adik dengan orang. Dia telah mimper oleh ilmu kesaktian yang hebat dan telah pula mendapat nama yang termasyur. Akan tetapi dia pun mengalami kehidupan yang sunyi. Dia tak pernah mencintai seseorang. Hidupnya selalu diliputi oleh kesepian dan derita. Seruan Si Ulaem yang mi manggilnya engkoh tadi, benar-benar telah menyentuh sanubarinya. Dia merasa bahwa di dalam dunia ternyata masih ada seorang yang mau mengakuinya sebagai saudara. Ia menghela nafas panjang. Adik, hati-hatilah, aku hendak menarik iwekanku serunya seraya mulai menghentikan pancaran lewekangnya dengan pekelahan. Pak Khoai Uilian mi perhatikan dengan seksama. Ia mendapat kesan bahwa Laem Khoai Shin Ki tadi belum seluruhnya mengeluarkan lewekangnya. Sepuluh tahun yang lalu, keduanya sama-sama diagungkan dunia persilatan sebagai momoka yang sakti. Keduanya sama-sama memiliki ilmu pukulan Cek Yen Chiang dan Hian Ting Chiang yang termasyur. Dan berpuluh-puluh tahun kemudian kesaktian keduanya masih tetap berimbang. Diayam-diayam jago dari utara. Itu menghela nafaslah merasa bahwa dalam sekarang, tak mungkin ia dapat memenangkan Laem Khoai. Akhirnya ia pun menarik lagi lewekangnya. Si Ulaem berbangkit dan mim beri hormat pada kedua tokoh itu, Shin Toako dan Uilo Chiampu. Harap menyalurkan nafas dulu lalu kita akan keluar menyambut kedatangan orang benggak. Laem Khoai Shin Ki loncat bangun seketika. Uh, perlu apa harus menyalurkan nafas, sekarang juga berangkat. Pak Khoai Uilian pun tak mau unjuk kelemohan. Ia juga loncat bangun. Tapi anak buah benggakah masing-masing mi miliki kepandayan sakti. Terutama pemimpinnya, ilmu kepandayannya telah mencapai kesempurnaan. Baiklah jiwi berdua kembali bernapas untuk mimulihkan kesegaran semangat baru nanti kita menyambut mereka. Si Ulaem agak gelisah. Laem Khoai Shin Ki tertawa tergelak, tak perlu saudara mencemaskan diriku. Percayalah, berjalan seratus langkah saja, tenagaku tentu sudah pulih kembali. Pak Khoai Uilian pun menyambutnya, itu bukan hal yang mengherankan. Tak perlu dipamerkan pada seorang yang masih hijau. Kuatir keduanya akan cocok lagi, buru-buru Si Ulaem mi minta agar Laem Khoai Shin Ki jangan meladeni ucapan Pak Khoai Uilian. Dan Laem Khoai pun menurut. Namun Pak Khoai Uilian masih mengomel, Huh, apa itu lociampuwa atau tidak lociampuwa? Apakah mulutmu tidak kaku mengatakan itu? Si Ulaem tertegun, tersipu-sipu ya mi memberi hormat, jika wampuwa salah, harap lociampuwa suka mi memberi maaf. Tetapi Pak Khoai segera berpaling memuka dan pura-pura tak mau mi lihatnya. Si Ulaem hanya ketawa lalu ayunkan langkah. Setelah saling bertukar pandang, kedua tokoh itu segera mengikuti Si Ulaem. Malam itu langit tiada bulan mi lainkan bertabur bintang. Angin pegunungan menghembus, pohon hutan berderayan. Tai Isian Su bersama Tai Tu telah siap diambang pintu gereja bersama 20 orang anak muridnya yang dipilih dari angkatan kedua dan ketiga. Melihat kedatangan Si Ulaem, pejabat ketua Si Ulim Si itu segera menyambut, Ah, mi bikin repot si Chu bertiga saja. Si Ulaem balas mi memberi hormat tetapi tak mengucap apa-apa. Sebaliknya Laem Khoai dan Pak Khoai menengadah mi mandang langit, tak mau mengacuhkan sama sekali. Tetapi karena Tai Isian Su tahu akan perangai kedua tokoh itu, ia pun tak mau menarik panjang urusan tata kesopanan itu. Bertanyalah ia dengan bisik-bisik kepada Si Ulaem, saat ini sudah tengah malam, mengapa orang benggak belum tampak muncul. Menurut pendapat Wampual, tak mungkin orang benggak itu akan ingkar janji, belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara harpa berbunyi. Harpa itu mi lengking tinggi maca em iblis menangis. Apalagi di saat tengah malam seperti itu. Makin menyeramkan sekali. Itulah mereka kata Si Ulaem, tempoh hari Wampue pun pernah mendengar suara musik semaca em itu ketika dibenggak. Mi mandang ke sekeliling, tampaknya anak murid Si Ulim Si yang berada di situ, sama mengenakan pakaian warna-warni. Kecuali Tai Isian Su dan Tai Tu Sian Su yang tetap mengenakan jubah padiri, ke-24 anak murid Si Ulim Si itu sama mengenakan pakaian ringkas warna. Kelabu tua. Mereka sama mi BKL senjata dan senjata rahasia lainnya. Ada yang menyelip golok watu, pedang pendek, tongkat siang-siang. Dan yang paling aneh adalah senjata yang disiapkan oleh dua orang padiri muda. Yang seorang membawa senjata berbentuk seperti bunga teratai dan yang seorang membawa senjata semaca em sekop tujuh batang jumlahnya. Sebenarnya para padiri Si Ulim Si Tidak pernah menggunakan senjata rahasia. Hal itu mengunjukkan bahwa Si Ulim Si telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyambut musuh. Mereka akan berjuang mati-matian. Suara musik maca em ringgikan iblis itu makin lama makin dekat. Dan pada lain saat dari dalam hutan siang di sebelah muka muncul tiga buah lentera berwarna hijau. Tai Isian Su beri isyarat tangan dan ke-24 padiri murid Si Ulim Si itu segera berpencaran. Si Ulim berkata bisik-bisik, anak buah yang meniup seruling dan mimetik harpa itu, wajahnya seram seperti bangsa setan. Tai Isian Su berpaling menatap anak muda itu, ujarnya, apabila mereka muncul, harap Wui Si Chu yang bicara. Apabila perlu, baru Loni akan ikut bicara. Sambil merabah ke arah pedang pekau kia em yang tersangkut di bahunya, Si Ulim menghela nafas sesal, sayang sekali, pedang pemberian lociam pui yang sebatang telah hilang. Cheng Leong kiam dan pekau kia em sudah menjadi milik pui Si Chu. Loni tak berhak menguri U.S. lagi. Dalam pada itu suara musik tadi pun berhenti. Tetapi keempat lemtera hijau tadi cepat-cepat menghampiri datang. Kiranya keempat lemtera hijau itu mengiringkan sebuah tandu yang beratap kuning. Empat lelaki gagah perkasa. Mimanggul tandu itu. Wajah mereka bercontrengan tak keruan bentuknya. Dalam beberapa kejap saja, tandu itu sudah tiba. Keempat tukang tandu wajahnya dilumuri bedak merah dan putih. Dan mereka masing-masing menceka el sebatang tongkat gok songpang. Dalam malam sesunyi itu, mereka tampak makin menyeramkan sekali. Di belakang tandu kuning itu, terdapat berpuluh-puluh pengiring yang terbagi menjadi dua dari hat. Masing-masing mengawal tandu dari sebelah kanan dan kiri. Dan pada kedua samping tandu itu, terdapat dua orang gadis yang cantik sekali. Yang di sebelah kanan seorang gadis berpakaian warna merah, mencekal kebut hutim dan punggung menyanggul pedang pusaka Ceng Leong Kiarn milik Siula M. Di dalam rombongan bengga itu Siula M tak mendapatkan BWE Hang Suat si nona baju putih. Kalau demikian, cerita si nona baju merah bahwa Hang Suat telah mati dalam kawah gunung berapi, memang benar. Dia-M-Dia-M pemuda itu menghela nafas. Seperti kedukaan telah mengembang dalam sanubarinya. Tiba-tiba dari dalam tandu terdengar suara wanita berseru, suruh mereka mengutus orang wakil yang berhak penuh, kemari menghadap aku. Hebat benar kata-kata wanita dalam tandu itu. Seolah-olah sekian banyak pada Risi Olim Si dan Siula M, tak dipandang mati sama sekali. Tai Isian Sumim persilahkan Siulem yang tampil ke muka. Tetapi Siulem menolak. Sebagai pejabat ketua Siaulim Si, selayaknya Tai Isian Su yang maju. Ketua Siaulim Si itu tersenyum, kalau begitu morilah kita berdua bersama-sama menemuinya. Siulem mengiakan. Tetapi baru berapa langkah, tiba-tiba ia berhenti. Pikir Nfa, ah, tak boleh kita dikuasai mereka. Lo Sian Su, sebaiknya suruh dia saja yang datang kepada kita, katanya kepada Tai Ih. Tai Isian Su tertawa. Pada waktu ia hendak mim buka mulut, tiba-tiba si Nona baju biru yang berdiri di sebelah kiri tandu, berseru nyaring. Hai, apakah di antara kalian sudah tak ada manusia yang masih hidup? Tai Isian Su pun menyahut dengan nyaring, harap Li S.I. Chu jangan menyinggung perasaan orang. Nona baju merah tertawa dingin, sebelum terang tanah nanti, jangan harap gereja Siaulim Si terdapat manusia hidup. Toh kalian bakal mati semua maka, tak apalah kalau dimaki sedikit dulu. Terhadap Nona yang bermulut tajam itu, Tai Ih Sian Su benar-benar tak dapat menjawab. Rupanya Siula M tahu akan perasaan Tai LH. Sebagai seorang paderi berkedudukan tinggi sudah tentu Tai Ih tidak mau menurunkan gengsi untuk melayani seorang Nona yang tak kenal aturan semaca M itu. Akhirnya ia terpaksa menempilkan diri, serunya, siapa yang akan mati, belumlah dapat diketahui. Sebelum berbukti, diharap Nona jangan kelewat bicara meliar. Si Nona baju biru milengking, kematian sudah berada di depan mata, masih tiada tahu aturan. Tidak usah banyak mulut, lekas suruh paderi itu keluar berbicara. Siula yang menengadah ke langit dan tertawa nyaring, budak bermulut tajam, karena engkau tak berhak bicara, maka suruhlah suhumu keluar bicara. Siapa yang bernyali besar itu tiba-tiba dalam tandu terdengar suara lemah dingin dari seorang wanita. Pemuda liar yang memikat saem sumoai tempoh hari, si Nona baju biru menyahut dengan hormat sekali. Kain penutup tandu tersingkap dan keluar seorang wanita baju kuning. Wanita itu cantik sekali. Hang Swat Mim punya imatu, tajam sekali. Tak pernah ia tertarik pada orang lelaki. Bahwa seorang gadis semaca M. Hang Swat sampai tertarik perhatiannya dan berani mengkhianati aku, aku wajib melihat bagaimana tampang muka pemuda itu. Dari nada ucapannya itu, jelas bahwa si putih Hang Swat memang pernah disayang suhunya. Kemunculan wanita cantik dari tandu itu telah menggemparkan sekalian pada risio limsi. Dalam bayangan mereka, wanita pemimpin Beng Gaka yang ganas itu tentulah seorang wanita yang berwajah seram sekali. Tetapi siapa tahu, orang yang ganas dan kejam sekali itu ternyata hanya seorang wanita yang cantik sekali. Kecantikan wanita itu jauh mi lebih kedua muridnya, si nona baju merah dan baju biru. Kira-kira 3-4 meter di depan Siulah M., wanita cantik itu berhenti. Ia melambaikan tangannya kepada Siulah M., Kemarilah, aku hendak meneliti dirimu dengan seksama. Lemah G. mulai lambai on tangan wanita itu, tetapi ternyata hebatnya bukan kepalang. Paderi yang berjajar di belakang Tai Isiansu, tersirap darah mereka. Bahkan Tai itu sendiri pun berubah semangatnya. Hanya Tai Isiansu yang hebat luekangnya, tetap dapat menguasai dirinya. Siulah yang maju teiga langkah. Melihat pemuda itu berhenti, wanita cantik kerutkan alis dan berkata dengan dingin, Di dalam dunia tiada manusia yang berani menentang perintahku. Karena ku suruh kau maju. Kehadapanku, tentu aku tak mau mencelakai dirimu. Terhadap seorang budak semaca M. kau, perlu apa aku harus menggunakan tipu musliat. Kalau ditilik wajahnya, wanita cantik itu baru berusia 20-an tahun umurnya. Tapi nada ucapannya garang sekali. Sambil kerahkan semangat, siulah yang menyahut, menilik nada ucapanmu, kau tentulah pemimpin benggak. Si cantik itu tertawa milengking, benar. Waktu berkunjung ke benggak dahulu, aku tak sempat bertemu dengan pemimpin benggaka. Tak kira malam ini aku dapat menjumpainya. Wanita cantik itu kerutkan alis tetapi tak berkata apa-apa. Agaknya ia tak mau menurunkan gengsinya untuk adu mulut dengan seorang pemuda. Tiba-tiba siulah tertawa nyaring, sejak lolos dan neraka benggak, aku sudah tak memikir soal memati hidup lagi. Jika gak cu mengira begitu, terang salah hitung. Sambil mi mandang ke arah laem koai dan pak koai, wanita cantik itu berseru, hektometer, nyalimu besar sekali berani menentang aku. Ah, gak cu salah paha em. Ketua benggak yang cantik itu maju selangkah ke hadapan siulah em. Siapa namamu wanita cantik itu tiba-tiba mi langkah maju. Pui siulah em. Wanita itu maju selangkah lagi dan bertanya dingin, kau kenal B.W.E. Hang Swat. Tidak hanya kenal, tetapi pun mimpunyai sumpah menjadi kawan hidup sampai akhir ini, tiba-tiba siulah em merasa telah kelepasan omong. Namun sudah terlanjur. Sebenarnya ia hendak membuat panas hati orang, maka sembarangan saja ia menyaut. Di luar kesadaran ia telah menyesal karena kelepasan omong. Tetapi tak apalah. Karena nona itu toh sudah meninggal dunia. Wanita cantik itu tertawa dingin, tahukah engkau bahwa dia sudah mati terkubur di dalam perut gunung berapi? Tentu engkau yang menyebabkannya sahut siulah em. Wanita itu tersenyum, sudah banyak tahun tiada orang yang berani bersikap sepasar engkau kepada aku. Nyalimu sungguh besar. Hendak kutawanmu hidup-hidup dan ku cemplungkan ke dalam bawah gunung berapi itu, agar benar-benar merupakan sejoli yang sehidup semati. Kata-kata yang tak sengaja dilepaskan oleh wanita cantik itu, ternyata mimpunyai akibat baik bagi siulah em. Karena dengan begitu anak buah benggak tak berani melukainya. Pada saat siulam berbicara dengan si wanita cantik berbaju kuning itu, tai ih siansu berpaling kepada para padri. Melihat mereka sampai menumpahkan perhatian kepada wanita cantik itu, tai ih menghela nafas. Segera ia membisiki tai itu, harap sute masuk ke dalam gereja dan suruh mereka menyanyikan doa-doa kitab suci. Nyanyikan berulang-ulang sampai nanti musuh mundur atau seluruh padri siaulim es si hancur binasa semua. Mendengar perintah seng suheng yang bernada keras itu, tergetarlah hati tai itu siansu. Ia segera melakukan perintah. Kiranya tai itu sendiri pun terpikat semangatnya oleh wajah cantik baju kuning yang gilang gemilang itu. Ucapan tai ih siansu bagaikan lonceng bergema menyadarkan semangatnya. Yang terhanyut itu, buru-buru ia melangkah masuk ke dalam gereja bersama rombongan padri. Dalam pada itu si wanita baju kuning melangkah maju setindak lagi sehingga siulim terpaksa mundur dua langkah dan mencabut pedang perkau kiaem. Dalam malam yang pekat, pedang pusaka itu memancarkan sinar berkilauan. Senyum tawa yang menghias wajah wanita itu lenyap berganti dengan kerut wajah yang menampilkan kerut pembunuhan. Dipandangnya pedang siulim dengan berapi-api kemudian tertawa hambar, Ah, tak kiranya pedang perkau kiaem jatuh ke dalam tanganmu. Siulim terkejut dalam hati. Mengapa begitu luas pengetahuan dan pengalaman wanita tua itu? Sekali lihat saja ia sudah tahu nama pedang yang dicekalnya. Padahal pedang perkau kiaem itu sudah puluhan tahun tak pernah muncul di dunia persilatan. Mencapai pada pemikiran itu, siulim mempunyai perasaan heran tercampur ragu. Jika benar wanita cantik itu ketua dari Benggak, tentu dia sudah berumur enam puluhan tahun. Sekalipun wanita itu memiliki luakang yang sempurna, tak mungkin dia dapat menjaga awet muda dan memelihara kecantikannya yang masih sedemikian menyilaukan. Terima kasih telah menonton!